Ada dua cara untuk menyimpan status WhatsApp teman ke galeri. Cara pertama yaitu dengan menginstall aplikasi penghema status untuk WhatsApp yang link downloadnya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Misalkan tidak muncul status WA di sini, maka kamu perlu melihat status teman kamu langsung dari aplikasi WhatsApp. Maka status teman yang sudah kamu lihat sebelumnya akan muncul di sini. Untuk menyimpannya ke galeri, kamu tinggal tap e-code download yang ada di bawah. Dan jika kamu ingin mengirimnya ke teman kamu di WhatsApp, atau ingin menjadikan status WA, kamu tinggal tap e-code WhatsApp yang ada di bawah. Kamu juga bisa mendownload status WA-nya dengan cara ini. Untuk melihat status WA yang sudah kamu download, kamu tinggal tap disimpan, maka semua status yang sudah berhasil kamu download akan muncul di sini semua. Jika kamu ingin menyimpan status WA yang ada di WhatsApp Business atau di GBI WhatsApp, kamu tinggal tap menu yang ada di kiri, dan kamu pilih deh aplikasinya. Cara kedua, yaitu dengan menggunakan aplikasi File Manager. Kamu bebas ya menggunakan aplikasi apa saja, mulai dari aplikasi bawah nape kamu, Explorer, Mi File Manager, dan lain-lainnya. Tapi saya saranin, mending kamu install aplikasi CX Pillar Explorer, karena aplikasi ini gratis, dan tidak terlalu banyak iklan. karena folder status WhatsApp ini tersembunyi, maka kita perlu menampilkan folder tersembunyi ini. Nah, di folder ini, kamu akan menemukan status teman kamu. Jika di sini tidak terdapat apa-apa, alias kosong, maka kamu perlu melihat status WA-nya langsung dari aplikasi WhatsApp. Oke, sekarang kamu pindahin gambar yang pengen disimpan ke folder lain, karena jika ditaruh di sini, gambarnya akan terhapus dengan sendirinya. Jika kamu sudah berhasil memindahkannya ke folder lain, maka gambar status WA teman kamu tidak akan terhapus dengan sendirinya. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.